Pemirsa Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri yang didalangi oleh seorang caleg DPR RI. Ketika tersangka yaitu Devara Putri Prananda dan kekasihnya Didot Alfiansyah serta eksekutor Muhammad Reza dihadirkan ke lokasi. Tim identifikasi Polda Jawa Barat menggelar reka ulang kasus pembunuhan Indriana Dewi Eka Saputri. Para tersangka yaitu Devara Putri Prananda dan kekasihnya Didot Alfiansyah serta eksekutor Muhammad Reza memeragakan kegiatan-kegiatan mereka mulai dari pertemuan untuk merencanakan pembunuhan hingga eksekusi. Reka ulang pertama digelar di Polsek Babakan Madang. Pada reka ulang pertama ini, para tersangka melakukan adegan-adegan yang dilakukan di Jakarta sebelum membunuh. Dalam mereka ulang terlihat, tersangka Devara dan Didot memeragakan beberapa pertemuan untuk merencanakan pembunuhan hingga meminta Reza menjadi eksekutor. Selain di Polsek Babakan Madang, rekonstruksi juga dilakukan di beberapa titik di Bogor. Devara Putri Prananda menjadi salah satu dalang pembunuhan terhadap Indriana Dewi Eka yang dilatari Cinta Segitiga. Dilansir dari kpu.co.id, Devara Putri terdaftar sebagai caleg dari Partai Garuda di Dapil, Jawa Barat 9, meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang. Dari situs tersebut terlihat, Devara mendapatkan nomor urut 4 di surat suara. Sementara dari hasil real count sementara pada 7 Maret 2024, Devara memperoleh lebih dari 200 suara. Partai Garuda menyatakan mencabut status keanggotaan Devara dan tindak pidana yang dilakukan Devara tidak berkaitan dengan keanggotaan di Partai dan tindak pidana apapun tidak sejalan dengan kebijakan Partai. Partai Garuda juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Devara sehingga Partai Garuda tidak akan ikut campur dalam proses hukum pribadi Devara. Kasus pembunuhan ini berawal dari penemuan mayat Indriana Dewi di kota Banjar pada 25 Februari lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi yang mendapatkan identitas korban Indriana asal Jakarta Timur mulai merekonstruksi kasus ini satu persatu. Polisi mengungkap adanya motif cinta segitiga antara korban dan para pelaku. Devara meminta Didot menghabisi Indri karena cemburu, mengetahui kekasihnya juga menjalin hubungan dengan Indri. Tim TV One mengabarkan